Intro Assalamualaikum, welcome back to my channel di Lazuardi Yang di depan kalian ini adalah Toyota Corolla DX tahun 1982 Ini adalah salah satu sedan legendaris dari Toyota Yang pada saat itu, pada zamannya Toyota belum menggunakan emblem atau logo triple ellipse Masih tulisan kata Toyota ini Jadi ada beberapa perbedaan antara pre-fresh lift sama fast lift Nanti kita bahas satu persatu Langsung aja kita mulai dari bagian depannya Grill yang berwarna hitam disini Dengan di-update dua lampu yang masih buram Untuk bumper dia chrome, sisi hitam di kanan kiri dan ada lampu seinnya berwarna kuning Pre-fresh lift tahun 1981 Itu spionnya malah di pilar A Pas fast lift tahun 1982 ini malah maju ke depan spionnya Agak-agak unik ya Biasanya produk yang terbaru itu jadi modern Ini produk terbarunya jadi retro Seperti itu Seperti ada yang asik disini di bawah Ada intercooler Nah, nanti kita bahas bagian mesinnya Di cup mesin ini Ini ada bonet pin tambahan Namun sudah tidak terpakai lagi Jadi ada kisi-kisi untuk membuang hawa panas dari sektor mesin Window lain depan itu Sekelilingnya chrome ya Untuk unit yang gue review ini Menggunakan mesin SR20DET Kepunyaan Nissan Sylvia yang warna hitam Nah, jadi SR20 itu ada beberapa versi Ada yang warna merah, silver, hitam Itu ada perbedaan Diperuntukkan untuk unit apa Nanti gue akan jelasin di video selanjutnya Pas driving impression Coralodex ini Untuk yang mesin standar itu Terus 3K Coralodex ini mencapai 65 Torsinya hanya sekitar 97 Nm di 5000 RPM Di piping sudah custom Ini blow-off nya pakai bridge Nah, sesuai jamannya Nah, untuk info Turbonya ini kan menggunakan turbo GTR Sayangnya Radiator masih menggunakan radiator kijang Untuk detailnya nanti gue bahas di video berikutnya Nah, di sini ada nomor Rangka KE70 Jadi, untuk kode body Coralodex ini adalah KE70 Ruang mesin sudah dicat Untuk kap mesin Belum ada peredam Masih polosan Nah, di sini juga ada Part number-nya Kita lanjut Indiptor-nya Di samping dia ada Sat boli-moling menjuntai Dari boli depan Pintu depan Pintu belakang Sampai ke boli belakang Untuk peloknya sendiri Dia pakai pelok 13 Cuman sudah diganti sama Sang pemilik gue Menggunakan Watanabe Watanabe SSR Watanabe SSR ini Yang membuat Itu SSR Cuman desain dari Watanabe Jadi, mereka kolaborasi Untuk membuat produk ini Jadi, pihak SSR Yang memproduksi secara massal Profil bannya Menggunakan Archeles 123S Yang semi-slic Berprofil 1,95 50 Harian 15 Untuk lebarnya ini Lebar 7,5 Fitmonnya itu cantik sekali Tidak keluar-keluar Tidak keluar-keluar Cuman pas banget Seperti itu Bagian depan remnya sudah menggunakan cakram Sepertinya ada antena disini Cuman mungkin sudah di copot Untuk window line juga Yang samping Ini chrome Menjuntai sampai sini aja Dia belum di blackout Handle model Cumpil Dengan berlapis chrome Ini ada Kuncinya Lubang kunci Nah, untuk Sisi pintu Backlengnya ini Seharusnya bahan Vinyl Tapi dilapis dengan Plastik Sayangnya Ini jadi tidak ada fungsinya Untuk mengalirkan udara Gitu Ini bahannya soft touch Window dengan power hand Nah, untuk open door-nya Itu disini agak kebawah banget ya Itu hampir di bawah lutut Posisi pengumudi Jadi tidak ada Cup holder Hanya ada door pocket Nah, disini untuk pembukaan Mesin Ini casey AC Open Closer-nya disini Ini untuk dimer Terang redup Cahaya Instrument Speedometer Ini tambahan Electric mirror Nah, jadi speed-nya ini Electric Belum ada retract Ini untuk engine Car-off Pengaman Untuk mesin Manual Tiga pedal Disini ada Suplet dari plastik Nah, untuk jok Ini sudah diganti Sparko LM Yang tipe jaring Menambah kesan retronya Lebih dapet Untuk kuncinya Seperti ini Masih full besi Belum ada Ornamen-ornamen plastik Yang seperti biasa Penyakit mobil-mobil tua Kalau sudah di-on Tetap bisa dicabut Gitu Langsung kita masuk Ke bagian interior Untuk pengaturan setir Sudah pasti dia Fix ya Belum ada pengaturan Ketinggian setir Untuk tombol handset Disini Khas sedan Atau mobil-mobil Jaman Bahla Iya, mobil-mobil retro Semua disini Mobil tahun 90-an Ke bawah Disini Untuk handle Sebelah kiri Untuk wiper Disini untuk kecerutannya Sebelah kanan itu Saklar lampu Sane Lampu senja Seperti biasa Dan lampu beam Untuk fog lampnya Dia belum ada Makanya disini itu Tadinya Tombol fog lamp Cuma fog lampnya Dicopot Seperti itu NRD Adalah merek setir Yang digunakan Sesuai dengan konsep Retronya itu Dapet Langsung kita coba Nyalakan mobilnya Pertama-tama Itu Cut offnya kita on Tunggu beberapa saat Agar aliran listriknya Sudah tersalurkan Habis itu Kita kontak On Nah Disitu ada Temperatur oli Baterai Disini ada jam Ditambah ada Water temp Ini tambahannya Ini untuk Boost meter nya Menggunakan Blitz Itu dia Nah untuk lampunya Sini speedometer Masih Warna putih Seperti biasa Disini ada Kecepatan Disini RPM Nah Info lagi Yang tahun 81 Itu belum ada RPM nya Yang versi Facelift Tahun 82 Sudah ada RPM nya Disini untuk Bensin Disini untuk Jangan beratur lagi Cuma ini mati Sudah pindah ke bawah Oke kita lanjut lagi Dashboard nya ini Aslinya soft touch Cuma dibungkus ulang Diretrim dengan Bahan sweat Alcantara Sayang Kalau Stitching nya warna merah Lebih oke lagi Masih warna hitam Aslinya disini Tulisan Corolla Diganti dengan TRD Tukang Rojak Dorong Ya Toyota Racing Development Disini ada Dua tombol dummy Harusnya disini Itu tempat Tip single din AC nya Yang di tengah ini Bisa dibuka tutup Sebelah kiri juga Bisa dibuka tutup Sebelah kanan juga Disini adalah Van nya Untuk defogger Bagian belakang Disini Pengaturan suhunya Ini untuk Open close air Ini di bawah Ada Kecepatan Kecepatan Semburan AC Disini harusnya ada Pengaturan Semburan ya Arah semburan Cuma belum dikasih Oma Toyota Disini ada Tempat Kompatmen terbuka Dilapis Karawin Kevlar Nah harusnya disini ada Tempat penyimpanan Kompatmen terbuka lagi Cuma mungkin dicopot Ini untuk lacinya Terus ini juga bahannya Soft touch Seatbelt Dengan Fix Hand grip fix Sun visor Itu belum ada kacanya Ini sebelah sini Kagak dipasang Sepian tengah Sudah DNA Walaupun manual Cuma Lumayan daripada Nggak dikasih Seperti Avanza Itu nggak ada DNA Untuk ini Gearbox nya juga menggunakan SR20 Makanya dia agak mundur Sekitar 10 cm Biasanya itu Posisinya itu Di sebelah sini Jadi agak mundur Makanya Hand grip yang Hydraulic ini Dipotong Jadi agak lebih pendek Disini ada Asbak Untuk setir Pengaturannya Sudah pastifik Dan disini Gue kerupakan Disini ada Asbak Disini ada Socket lighter Disini harusnya Untuk cuk Karena standarnya 3K Itu Menggunakan Karburator Ini ada Layout nya Jadi dikorelode Termasuk modern Karena tip nya Sudah Di bagian atas Karena kalau mobil Yang lebih Tua lagi Itu biasanya Tip nya Posisinya Nggak Di sini Sudah Bisa dibilang Sedan Dan modern Pada masa ini Kita lanjut Ke posisi Penumpang Nah Sama seperti Pintu depan Disini Berlapis Vinyl Dan dibukus Plastik Masih Menggunakan Power hand Disini untuk Armrest Penumpang kanan Soft touch Ini juga Pendor nya Lebih ke bawah Yang tadi gue bilang Khas seperti mobil retro Jogblan nya Tumpuk sekali Tuh Gue bisa Nenjot Nenjot Seperti Berasa ada Pair nya Langsung Nah Untuk Posisi Open door nya Di bawah Seperti gue bilang Tadi Biasanya kan Mobil disini Hampir sejajar Nama Power hand nya Ini di bawah Lanjut Untuk Jog belakang Tidak ada Headrest Ada speaker Dua buah Kanan dan kiri Dan di belakang Tidak ada Seat belt Bundling nya Yang cukup tinggi Karena dia memang Berpenggerak roda belakang Ini adalah Generasi Toyota Terakhir Yang menggunakan Gerak belakang Handgrip fix Disini ada Lampu Kita lanjut ke bagian bagasi Nah untuk membuka bagasi Itu Kalian harus menggunakan Kunci utamanya Karena Belum Ada handle Untuk pembukaan bagasi Untuk rem belakang Sudah diganti cakram Menurut sang pemilik Ini milik Proton Untuk pake bensin Sebelah kanan Juga menggunakan Kunci utama Karena tidak bisa Menggunakan handle Dari dalam Nah ini Kisih-kisih disini Ini yang khas Dari Corolla Dari KE20 30 sampai 70 Itu ada Kisih-kisininya Walaupun Bentukannya itu Beda-beda Nah kalau KE20 Kisih-kisini Yang sebelah kiri Itu digunakan Untuk mengisi bensin Karena gue pernah punya Yang dua pintu Toyota Mupen AC Kita lanjut Disini ada Ducktail Tambahan Buatan Viola Yang Menurut gue Ini Barang rare Barang yang Jarang banget Ditemuin Karena yang biasa-biasanya DX itu pake Yang disini Sampai bawah Menyutai ke bawah Ini Viola itu Bahannya rubber Malah gue takut Kalau parkir Tempat umum Di gondol Sama maling Disini Sama seperti Kaca depan Ada Liskrom Mengelilingi kaca belakang Dengan Defogger juga Yang menurut gue Ini lampunya Seperti DX GT Karena Harusnya itu Disampai sini Ini Sampai sini Sudah selesai Jadi kurang full Kalau misalnya gue salah Tolong Yang lebih ngerti Komen di bawah Ini pake lampu Tipe DX apa Seperti itu Disini ada Toyota Corolla Disini ada Untuk lubang kunci Ini GT Aksesoris Untuk bumpernya Dia Full Chrome Sama seperti Bagian per depan Sebelah Kanan dan kiri Tepiannya Itu Hitam Kenal port Full system 3 in Nah sebagai informasi Gardanya sudah Menggunakan LSD Untuk menderek Ada Di sebelah Kanan dan Kiri Untuk membuka Menggunakan kunci Nah ini adalah Bagian bagasi Toyota Corolla DX Yang harusnya Sini ada Cover lagi Untuk Bannya itu Full size Dikasih Untuk penyimpanan Toolkit Nah Akinya itu Pindah ke belakang Maka di depan Tadi kalian Tidak akan Memangkan Aki Untuk bagasi Masih kosong Belum ada cover Masih terlihat Terangkanya Jujur ini Gue speechless Ngeliat DX Ngeliat mobil terakhir Kembali Dan Seger banget Gue pake jalan Itu Dua hari Gue pinjam mobil ini Bikin Orang yang Ngeliat Patah leher Jadi Gue gak sabar Bangin tes Drive Drive impression Bagaimana Performanya Di jalan Ini adalah Penampakan Dari penumpang Sebelah kiri Belakang Ini adalah penampakan Dari penumpang Depan Sudah diberikan Apar Sama seperti Mobil modern Jaman sekarang Yang Mempunyai syarat Harus Ada Aparnya Di dalam Ruang mobil Untuk Pencegahan Keselamatan Kebakaran Jadi teman-teman Gitu aja dulu Untuk Review Indictor Toyota Corolla DX Tahun 82 Nantikan video berikutnya Untuk pengetesan Driving Impression Toyota Corolla DX Turbo ini Terima kasih Yang sudah menonton videonya Dari awal sampai akhir Mohon maaf jika banyak Keperangan dalam Video ini Salam sehat Untuk keluarga kalian di rumah Dan jangan lupa Untuk selalu kontrol emosi Saat berkendara Gue di pamit Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax